Bab 359, Kekuatan Fisik Saat Elton Su dan kawan-kawan memasuki kerumunan, mereka melihat orang-orang mendesak masuk dan belakang. Tapi begitu melihat tingkatan kultivasi yang dibutuhkan jauh di atas perkiraan mereka, mereka segera menyerah. Lihat, itu Sue Suang, dengar-dengar ia bisa menandingi praktisi alam inti bumiya tahap menengah. Meski tak baru mencapai alam manusia super tahap akhir, ia telah membangkitkan kekuatan garis keturunannya. Sebenarnya ia bisa mendapat surat rekomendasi dan langsung menuju babak kedua. Tapi ia bersikeras mengandalkan kekuatannya untuk melewati babak penyisihan. Mengandalkan kekuatannya untuk melewati babak penyisihan. Menurutku ia hanya ingin memamerkan kekuatannya. Beberapa memujinya, beberapa merasa iri dan mencemohnya. La bisa langsung bergabung dalam kompetisi dengan tingkat kultifasinya. Apalagi kekuatan garis keturunannya telah terbangkitkan. Kekuatannya jauh di atas dugaan para peserta lain. Melihatnya, Sony Sima menatap Elton Su, ia merasa seharusnya Elton Su juga merasa iri pada Sue Suang, kan? Saat mereka tengah membicarakannya, Sue Suang mengayunkan tinjunya ke tiang batu ujian. Dengan segera, tiang batu itu berubah warna menjadi hijau jamrut. Jika warnanya berubah menjadi hijau, tandanya kekuatan serangan itu telah mencapai tingkat alarm inti bumia. Tapi warnanya hijau jamrut, berarti ini tingkat alam inti bumia tahap awal. Seru seseorang. Terdengar suara tercekat memenuhi halaman itu. Sue Suang hanya memukulnya dengan santai, jika ia mengerahkan seluruh tenaganya, mungkin kekuatannya akan setara tingkat alam inti bumia tahap menengah. Jika ia menambahkan kekuatan garis keturunannya, kekuatannya pasti setara tingkat alam inti bumia tahap akhir. Elton Su juga tampak terkejut, sepertinya ia telah terlalu meremehkan lawan-lawannya. Kekuatan Sue Suang cukup mengejutkan baginya. Elton Su merasa, Sony Sima dan Albert Feng tidak akan bisa menandingi Sue Suang. Meski mereka belum bertarung, ia tidak mengetahui teknik yang digunakan Sue Suang. Dari intuisinya, Elton Su yakin ini benar. Sue Suang tampak puas. Setelah mendapat kartu identitas dari panitia, ia berjalan menuju area Chengnan. Begitu Sue Suang pergi, Albert Feng langsung mencoba, meski ia telah mencapai tingkat alam inti bumia tahap awal. Dengan pukulan Albert Feng, batu itu berubah warna menjadi hijau kebiruan. Bisa dilihat, kekuatan Sue Suang tadi masih di bawah Albert Feng. Tapi jika Sue Suang menggunakan kekuatan garis keturunannya, hasilnya pasti akan berbeda. Mendengar semua orang membicarakan kekuatan garis keturunan Sue Suang, dalam hati Albert Feng merasa putus asa. Lah tahu, ia mungkin tidak akan bisa menandingi Sue Suang. Tapi, pukulan Albert Feng juga cukup mengejutkan, karena pukulan itu lebih kuat dari pukulan Sue Suang dan setara kekuatan tingkat alam inti bumia tahap menengah. Tapi saat mengetahui tingkat kultifasi Albert Feng, mereka menggelengkan kepala dan mengolok Albert Feng. Meski Albert Feng telah mencapai alam inti bumia tahap menengah, kekuatannya hampir sama dengan tingkat alam inti bumia tahap awal. Awalnya Soni Sima juga ingin mencoba, tapi melihat apa yang dialami Albert Feng, ia kembali mempertimbangkan. Kekuatannya hampir sama dengan Albert Feng, jika hasilnya juga sama, ini malah akan mempermalukan dirinya. Meski kecewa pada hasil ujiannya, Albert Feng tidak memasukkan cibiran para penonton ke hati. La berkata pada diri sendiri, sepertinya kekuatanku belum cukup. Aku harus segera mencapai alam inti bumia tahap menengah. Jika tidak, meski masuk seribu besar pun, sepertinya aku tidak akan bisa mewakili wilayah King Hua dalam kompetisi. Menurutku, Kak Feng pasti bisa masuk seribu besar dengan mudah, apalagi Kak Feng menguasai kekuatan angin, hal ini tidak bisa dinilai semata-mata dari kekuatan serangan. Aku yakin Kak Feng tidak akan menemui masalah, Elton Su menghibur. Albert Feng merasa yang dikatakan Elton Su masuk akal, ia mengangguk, lalu bertanya, Kak Su, bagaimana kalau kamu juga mencobanya? Aku penasaran pada kekuatan seranganmu. Sony Sima ikut menatap Elton Su, ia juga penasaran pada kekuatan serangan Elton Su. Apalagi Elton Su telah menguasai kekuatan pemusnahan. Lah pasti telah melampau alam inti bumi ya tahap akhir. Elton Su sendiri juga penasaran pada kekuatan serangannya. Karena ia baru mencapai tingkatan baru, sepanjang perjalanan, ia hanya menempa kekuatan fisiknya sambil berusaha memahami kebenaran mendalam. Setelah kebenaran mendalam petirnya mencapai tingkat 10, ia mulai mempelajari lapisan kelima jurus Dewa Petir. Dan setelah mencapai tingkat 5, kekuatan jurus Dewa Petirnya meningkat drastis. Dan mempelajari jurus Dewa Petir tingkat 5 menstimulasi kehancuran sel-selnya, sementara jurus Minesturn Supreme memiliki kemampuan generasi yang sangat baik. Kehancuran dan generasi itu saling melengkapi, maka kekuatan jurus Minesturn Supreme-nya juga meningkat drastis. Maka, meski belum sebulan sejak jurus Minesturn Supreme-nya naik ke tingkat 7, ia sudah hampir mendekati tingkat 7 akhir. Setelah meningkatkan kedua jurus ini, Elton Su sangat penasaran pada kekuatan fisiknya. Seorang praktisi alam inti bumi yang tidak lolos tes itu, para penonton mengoloknya. Saat Elton Su menaiki panggung, untuk apa bocah ini ikut tes, segera turun. Iya, tingkat kultivasinya bahkan lebih rendah dariku, untuk apa ia naik ke panggung. Bermain-main. Hahaha. Terdengar tawa mencibir. Albert Feng dan Sonny Sima hanya menatap mereka dengan ekspresi mencemoh. Mereka hanya mengetahui tingkat kultivasi Elton Su. Setelah mereka mengetahui kekuatannya, mereka pasti akan sangat terkejut. Seorang praktisi alam manusia super tahap akhir yang juga hendak melakukan tes merasa jengkel melihat Elton Su mendahuluinya. Diam-diam, ia hendak memberi Elton Su pelajaran. Intel. 13. Elton Su tidak mempedulikannya, jurus Minesturn Supreme dan jurus Dewa Petirnya menimbulkan aura berwarna kuning dan ungu di sekujur tubuh Elton Su. Tinju Elton Su juga memancarkan cahaya kuning dan ungu. Kekuatan tinju itu membuat semua yang melihatnya terperangah. Praktisi alam manusia super tahap akhir itu juga sangat terkejut dan menarik kembali tinjunya, tapi terlambat. Elton Su hanya memukul lawannya dengan ringan, tapi ia terpental sangat jauh. Kejadian ini membuat semua yang melihatnya terkejut bagaimana Elton Su bisa sekuat ini. Mereka sadar, meski tingkat kultivasi Elton Su baru di alam manusia super, kekuatan fisiknya sangat kuat. Akhirnya, Elton Su meninju tiang batu itu. Terdengar suara bergema, tiang batu itu berubah menjadi hijau kebiruan, lalu biru. Tapi birunya agak pucat, menunjukkan kekuatannya setara tingkat alam inti bumia tahap akhir. Tapi ini tetap mengejutkan, karena semua tahu, melatih kekuatan fisik lebih sulit dari melatih kekuatan energi sejati. Di tingkat yang sama, praktisi yang menyempurnakan. Kekuatan energi sejati tidak akan bisa menandingi praktisi yang menyempurnakan kekuatan fisik. Maka meski Elton Su belum memasuki alam inti bumia, kekuatannya telah setara alam inti bumia tahap akhir. Fisiknya sangat kuat, dan biasanya praktisi yang menyempurnakan kekuatan fisik lebih kuat dari praktisi yang menyempurnakan kekuatan energi sejati. Di antara para generasi muda yang bergabung dalam kompetisi ini, hanya 300 orang yang telah mencapai alam inti bumia tahap akhir. Orang ini pasti bisa masuk 100 besar. Mungkin saja, tapi pasti peringkat akhir-akhir. Karena hampir semua yang masuk 100 besar memiliki kekuatan garis keturunan atau tubuh spesial. Mereka lebih kuat dari praktisi alam inti bumia tahap akhir. Setelah melihat kekuatan Elton Su, semua diam-diam memperhitungkan seberapa kuat Elton Su sebenarnya. Kak Su, kekuatan fisikmu telah meningkat drastis. Meski kamu hanya menggunakan kekuatan fisik, aku pasti kalah darimu, desah Albert Feng. Sony Sima juga tampak kalut. Saat mereka pertama bertemu, kekuatan Elton Su hanya setara alam inti bumia tahap awal. Tapi dalam waktu kurang dari dua bulan, Elton Su telah mengalami kemajuan pesat, langsung setara alam inti bumia tahap akhir. Sungguh mencengangkan. Elton Su tersenyum mendengar pujian Albert Feng, mari, masih ada tes selanjutnya. Albert, kami tidak bisa menemanimu masuk ke area Chengnan, berhati-hatilah, kata praktisi alam surgawi keluarga Feng. Albert Feng dengan percaya diri berkata, tenanglah, aku akan berhati-hati. Aku bertekad untuk masuk seratus besar dan bertengger di ranking atas. Praktisi alam surgawi keluarga Sima juga sedang mengingatkan Sony Sima. Lalu, mereka berdua berkata pada Elton Su, Elton Su, kami tahu kamu sangat kuat. Kuharap kamu bisa melindungi mereka berdua. Tenang saja, tetua, aku akan melakukannya. Elton Su menenangkan mereka. Sony Sima merasa tidak enak, tapi tidak mengatakan apapun, ia terus mengingat nasihat praktisi alam surgawi keluarga Sima. Bersambung, bab 360 babak kedua. Dari tujuh anggota rombongan Elton Su, selain Elton Su, Sony Sima, dan Albert Feng yang telah mencapai alam inti bumia, empat orang yang lain memasuki area Chengnan dengan surat rekomendasi mereka. Begitu memasuki area Chengnan, mereka mendapati di dalam telah berkumpul lebih dari 10 ribu orang. Beberapa duduk sendirian, beberapa mengobrol berdua atau bertiga, beberapa dalam kelompok besar. Dari sini bisa dilihat, siapakah yang terkuat, jika mereka tidak kuat, orang-orang tidak akan mengerumuninya. Babak kedua baru dimulai setelah babak pertama selesai, berarti babak kedua baru akan dimulai lima hari lagi. Baguslah, tadi aku takut aku tidak akan sempat naik tingkat. Aku akan memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin, agar kemungkinan masuk seribu besar lebih besar. Kata Albert Feng sambil mulai berlatih. Sony Sima tentu tidak mau kalah, ia tidak ingin tertinggal dari Albert Feng, ia pun mulai berlatih. Elton Su tersenyum melihatnya. Sepertinya Sue Swang memberi tekanan yang cukup besar pada mereka, hingga mereka makin bersemangat untuk berlatih. Mereka hanya butuh selangkah lagi untuk mencapai tingkatan baru. Jika berhasil, kekuatan mereka pasti akan meningkat drastis. Elton Su akan sangat gembira jika hal ini terjadi. Melihat mereka berlatih, Elton Su ikut berlatih. La berharap kekuatan fisiknya bisa segera mencapai puncak tingkat tujuh. Jika bisa mencapai puncak tingkat tujuh, kekuatannya akan meningkat drastis. Dengan ini, ia bisa mengalahkan praktisi alam inti bumiah hanya dengan kekuatan fisiknya. Jika digabungkan dengan kekuatan pemusnahannya, ia mungkin bisa menantang praktisi alam surgawi. Lima hari berlalu dengan cepat. Selama lima hari ini, ribuan praktisi datang berduyun-duyun. Sebagian besar berada di alam inti bumiah tahap awal, sebagian di alam inti bumiah tahap menengah, dan hanya sedikit yang telah mencapai alam inti bumiah tahap akhir. Karena saat ini terlalu banyak praktisi, aura mereka saling. Bercampur, membuat Elton Su tidak bisa membedakan mana yang kuat dan mana yang lemah. Juga, beberapa orang sengaja menyembunyikan kekuatan mereka, maka akan semakin sulit untuk menilai. Tapi Elton Su bisa merasakan, para praktisi alam inti bumiah tahap akhir cukup berbahaya. Salah satu dari mereka membuatnya merasa terancam. Setelah mengamati sekeliling, Elton Su menatap Soni Sima dan Albert Feng dengan cemas. Elton Su bisa merasakan, kekuatan Soni Sima dan Albert Feng terus meningkat, hampir mencapai tingkatan baru. Tapi, setengah hari lagi, babat kedua akan dimulai. Tapi praktisi yang sedang berlatih benar-benar tidak boleh diganggu. Maka, agar tidak mengganggu mereka, mereka akan dianggap gugur. Jika Soni Sima dan Albert Feng tidak berhasil mencapai tingkat baru dalam setengah hari dan bangun dari meditasinya, mereka akan dianggap gugur. Perlahan, waktu berlalu, akhirnya, wakil dari tiga kelompok tiba, menunjukkan babak kedua penyisihan akan segera dimulai. Di belakang praktisi alam surgawi dari ketiga kelompok itu, tampak ratusan praktisi alam inti bumiah. Mereka akan berkompetisi dengan para praktisi lain. Tapi, bagi para praktisi lain, babak ini hanya sekedar formalitas. Karena 90 persen praktisi dari ketiga kelompok itu pasti akan masuk seribu besar. Jika ada yang tidak masuk, pasti terjadi sesuatu di luar dugaan. Dan meski kejadian ini tidak banyak, tapi setiap tahun selalu ada. Saat menatap ketiga praktisi alam surgawi dari tiga kelompok itu, Elton Su bergidik dan merasa tertekan. Ini sangat berbeda dari perasaannya saat bertemu praktisi alam surgawi keluarga Feng, keluarga Sima, dan Donisia. Meski ia tahu ia bukan tandingan mereka, ketiga praktisi alam surgawi itu membuat Elton Su merasa ia bahkan tidak akan sanggup melawan. Elton Su memperkirakan, mereka telah mencapai alam surgawi tahap menengah, bahkan tahap akhir. Dan kekuatan mereka mungkin melampaui tingkat kultifasi mereka. Semua. Salah satu dari ketiga praktisi alam surgawi itu berkata, ia adalah praktisi dari kelompok lautan awan. Elton Su mendengar, meski ketiga kelompok itu adalah kelompok terkuat, kelompok lautan awan diam-diam berusaha menekan kedua kelompok lainnya. Meski suara praktisi alam surgawi kelompok lautan awan ini sangat datar dan tenang, tapi daya tembusnya sangat kuat, menembus telinga semua orang. Semua segera diam. Tapi tentu saja, ia tidak mengganggu para praktisi yang sedang bermeditasi. Setelah semua diam, praktisi alam surgawi kelompok lautan awan itu hendak lanjut berkata. Tapi tiba-tiba, terdengar dua ledakan yang memotong perkataannya. Elton Su merasa girang, ledakan ini menunjukkan, Soni Sima dan Albert Feng telah menembus tingkatan baru. Tapi Elton Su juga merasa cemas, karena mereka agak terlambat dan baru menembusnya saat praktisi alam surgawi kelompok lautan awan hendak berbicara. Meski hal seperti ini memang di luar kendali mereka, entah apa yang akan dipikirkan ketiga praktisi alam surgawi itu. Mereka menatap praktisi alam surgawi kelompok lautan awan dengan ekspresi ketakutan. La mengerutkan kening, tapi kemudian kembali tenang. Elton Su menghembuskan nafas lega. Akhirnya, akhirnya aku menembus tingkatan baru. Albert Feng berseru dengan girang. Meski suaranya tidak terlalu keras, karena saat ini halaman itu sangat sunyi hingga suara jarum jatuh pun akan terdengar, semua bisa mendengarnya dengan jelas. Ditambah lagi, setelah itu, Albert Feng tertawa dengan suara menggelegar. Jantung Elton Su kembali berdegup kencang. La takut praktisi alam surgawi itu akan jengkel dengan usikan yang beruntun ini. Jantung Elton Su kembali berdegup kencang. Terima kasih.